Intro Baik terima kasih pemirsa dan makasih bersama kami dalam dialog khusus bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri Kita masih akan membahas lebih lanjut lagi ya Pak ya terkait dengan upaya dari pemerintah Kota Kediri dalam mencegah penularan coronavirus ini Kita lanjut lagi ini terkait dengan pembahasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Alvan tadi ya Untuk langkah awal atau masa inkubasinya ini berkisar sekitar 1 sampai 14 hari Kenapa ini? Kok dilakukan 2 minggu masa inkubasi ini bagaimana? Jadi dibedakan antara masa inkubasi sama penanganan Jadi memang dari penelitian yang dilakukan Masa inkubasi itu adalah masa berkembangnya virus setelah masuk ke dalam tubuh Sampai menimbulkan penyakit Misalnya kalau hari ini masuk Masuk hari ini Itu nanti menimbulkan penyakit Kejala sampai menimbulkan penyakit selama rentan 14 hari Nah contoh misalnya Sekolah diliburkan Diliburkan kenapa harus 14 hari Pertimbangnya itu Untuk memotong mata rantai penyebaran virus Kalau misalnya dalam 14 hari itu Dia mencewo Ada kena virus Terus di rumah Daya tahan tubuhnya Sehat buat Maka 14 hari itu dia tidak apa-apa Dan virus yang ada di dalam tubuh Orang yang dalam risiko itu Tidak akan menulat ke penyakit Nah lagi disampaikan oleh pengerisal Kuman Coronavirus ini Covid-19 ini Daya bunuhnya tidak setinggi Charge maupun net-off Tetapi penyebarannya Lebih cepat Sehingga daya sebarnya ini lebih cepat Nah upaya yang kita lakukan dengan Beberapa negara Dan sampai lockdown Kemudian isolasi Pemantauan Kenapa 14 hari Ini terkait dengan Masa imputasi virus Oke Baik Pemirsa sudah cukup jelas ya Disampaikan oleh Bapak Alvan Dr. Rizal Ini terkait dengan Kalau kita lihat Pemerintah Kota Kediri Beberapa waktu lalu juga Sudah menurunkan kebijakan Begitu ya Nah ini bisa disampaikan Kepada Pemirsa GTV Iya Kebijakan yang kami sampaikan Kepada jajaran kami Di Dina Kesehatan Yang pertama Sesuai dengan arahan Dan peredaran Di Bapak Wali Kota Bahwa seluruh jajarannya Tidak diliburkan Pertama Yang kedua Seluruh pejabat OPD Dan staff yang ada Tidak diperbolehkan Untuk Dinas luar Ya berkunjung Untuk rapat-rapat Sementara ditidakkan dulu Selama dua minggu ini Sampai semua keadaan terkenali Nah yang ketiga ini Khusus untuk jajaran saya Di Nasehatan Kota Kediri Bahwasannya kami sampaikan Kepada seluruh masyarakat Masyarakat Kota Kediri Bahwa jajaran kami Di Nasehatan Kota Kediri Dengan 90 masyarakat yang ada Dengan 12 rumah sakit yang ada Di Kota Kediri Telah siap 100% Ya Untuk Memberikan pelayanan Oke Maksimal Pada masyarakat Kota Kediri Ya Terbilah mana Terbilah mana Ada terjangkit Coronavirus Ya kami sudah siap Nah Untuk itu Kami sudah mengundang Semua stakeholder kami Baik puskesmas Baru rumah sakit Untuk memadakan pertemuan Ya sudah kami siapkan semua Termasuk Kamar-kamar Ruang isolasi Oke Kami punya 50 ya Pak Alfon ya 50 ya 50 ruang kamar Isolasi Yang kami siapkan Tersebar Di semua rumah sakit Yang ada di Kota Kediri Ya Itu Jadi semua rumah sakit Kediri sudah Menyiapkan itu Sudah mengantisipasi itu Dan ikut berperang Bila mana Ditemukan virus Corona Oke Nah itu kebijakan kami Mbak Iya Oke baik Kalau untuk saat ini Apakah Kota Kediri Masih dinyatakan aman Virus Corona Pak? Emang gue Pak Alfon Silahkan Jadi Update Update jatuh itu Kami tidak lepas Dari Kementerian Kesehatan Iya Jadi tidak lepas Dari Kementerian Kesehatan Maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jadi Semua laporan Akan kami Kirim Ke Provinsi Maupun ke Pusat Sampai hari ini Di Kota Kediri Bahkan yang sampai Suspek Corona Atau pasien dalam Pengawasan Itu belum ada ODP aja Masih belum ada Orang dalam Pantauan Jadi Orang dalam Pantauan Sampai hari ini Masih belum ada Di Kota Kediri Yang ada Adalah ODR Kita punya ODR 41 orang Orang dalam Resiko Yang di perjalanan itu Sudah kita Pantau Yang 29 Selama 14 hari Itu Kita pantau Kondisi Sehat Yang 12 orang Masih dalam Proses 12 orang Masih dalam Proses Datangnya Berarti Masih belum 14 hari Dari sini Berarti Untuk Apa namanya ODR sendiri itu Orang yang baru saja Perjalanan Dari negara terjangkit Atau Dari wilayah Oke Tapi ODR itu Sudah menunjukkan Gejalanya Belum Orang sehat Cuma Riwayat Perjalanan Saja Begitu ya Pak Oke Baik Baik Ini juga Kami akan Mengulas lagi Pak Untuk tadi Sudah disampaikan Bahwa rumah sakit Di Kota Kediri Semuanya sudah Dilengkapi Dengan ruang isolasi Begitu ya Nah kalau untuk Tingkat penyembuhannya Sendiri bagaimana sih Untuk virus Corona Iya Virus Corona Yang termasuk virus ya Sebenarnya Safe limited disease ya Ini penyembuh sendiri Memang semua Tergantung dari Daitan tubuh Masing-masing Semakin Ada komplikasi Dan semakin tua Itu semakin Sulit Sembukan Tapi pada Kebiasaan Yang sudah Berlagu ya Di negara-negara Yang memang sudah Terjangkit Seperti China Jepang ya Maupun Taiwan Bahwa tingkat Kesembuhannya adalah 60% 60% Lebih lah ya Daripada yang Memang meninggal Ini suatu hal Yang mengembirakan Karena memang Angka Kesembuhannya Sudah lebih bagus Ya padahal Memang Kita memang Belum disiapkan Dengan obat khusus Nah itu Masalahnya Kalau ada obat khusus Mungkin sudah sampai Setelah persen Kita bisa sembuhannya Tapi karena ini Memang masih Dalam tahap pencarian Untuk memang Terapi yang pas Untuk Coronavirus ini Alhamdulillah Sudah sampai 60-40% Agak kesembuhannya Oke Baik Nanti kami akan Mengelos lebih lanjut lagi Pemirsa Usai Jidia Parliwara Berikut ini Jidia Parliwara Jidia Parliwara Jidia Parliwara Jidia Parliwara